Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan pernyataan politikus PDI Perjuangan Adian Napi Tupulu soal permintaan Presiden Jokowi Dodo tiga periode. Diakui Hasto, informasi itu didapatnya dari seorang menteri. Diketahui, Adian mengatakan agar renggangnya hubungan partai dengan Presiden Jokowi adalah terkait jabatan Presiden tiga periode. Kalau demikian, keterangan Adian tersebut sudah dibantah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Namun, Hasto bakmenyangkal bantahan puang tersebut. Hasto mengaku menerima informasi bahwa Pak Lura merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan Presiden menjadi tiga periode. Menurut Hasto, ia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi. Lebih lanjut dikatakannya, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap Ketua Umum Partai yang mendorong Presiden tiga periode atas permintaan Pak Lura. Akan tetapi, Hasto tak mengungkap siapa sosok menteri tersebut. Sekjen PDIP itu lantas menegaskan siap bertanggung jawab atas kabar permintaan jabatan Presiden tiga periode. Bahwa keinginan jabatan tiga periode itu disebutnya nyata adanya. Namun, PDIP disebutnya menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi. Tahu-tau kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPJ Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mbak Puan sudah pamit, pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan kepada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan-peranatan yang baik. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Mbak menghasilkan telepon bahwa tidak ada permintaan cukup tiga periode Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang menyekar di Akampung Tarno Bitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lura. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga dihadapan Tuhan yang mengkuasai dihapun rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke BDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.